Nama saya Rico, kalau disini saya dikenal dengan sebutan Mang Darkos, Darkos itu darurat cosplay. Jadi yang saya kerjanya adalah datang ke event-event, terutama event cosplay kayak gini. Kalau misalnya memang ada cosplayer yang butuh bantuan, kostumnya rusak atau pemberitnya rusak, nanti saya bantu secara gratis. Ini gunting, ada cutter, ada alat penjepit, ada lem tembak, sama tembak sama isinya. Sama kabel ties, ini baking soda untuk mempercepat lem super. Ini ada lem kuning, ini lem super lagi. Disini ada set kotak ini, ada alat jahit, ada lem bulu mata, ada lem batang, ada benang, ada jarum. Ini velcro, semua jenis tape-tape-an. Di belakang sini juga ada, ini ada busa hati semua. Jadi busa hati buat jaga-jaga kayak tadi. Terus, kayak tadi sih. Pokoknya aku bagi, ya, motong, nempel, jahit. Ini udah berubah-ubah ya, di awal itu gak kayak gini. Jadi kayak datang dan pergi, ini gak kepake, buang. Ada yang baru masuk. Ada kayak artikel dari majalah online kotaku.com, itu kayak ada kisah soal kayak gini nih, cosplay repair tapi dari Australia namanya Captain Patchit. Terus kayak, oh itu keren ya. Cuman saya ini kan sebenernya datang dari komunitas yang agak beda dengan cosplayernya, namanya Renakter. Kalau cosplayernya mereka ulang sosok fiktif, kalau saya mereka ulang sosok sejarah. Terus, waktu ketika diundang teman saya, Mas Bimo, ikut pertemuan 4 komunitas di Indonesia, berkostum semua. Singkatannya cair. Cosplay, airsoft, impersonator yang niru orang, sama Renakter. Jadi semua ini ngumpul, membahas apa aja sih masalah-masalah halitas fandom. Kayak misalnya, banyak cosplayer tuh yang pake senapan-senapan alas panjang yang airsoft kan. Sebenernya kalau di komunitas airsoft tuh udah tak ada tau harus pake orange tip. Jadi depannya tuh warnanya orangnya. Tapi kalau di cosplay pada gak tau. Jadi gak bisa disalahin. Cuman ini menjadi isu bersama. Karena yang terjadi di tempat lain, kena tempat lain juga gitu kan. Nah, terus saya mikir kontribusi gue apa nih di sini. Jadi kayak gimana caranya gue jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi, terus abis itu kayak pengen nyoba ini. Sampai nanya ke 3 komunitas yang berbeda di luar negeri, di Facebook. Saya bilang, saya ini pengen kayak gini juga. Tapi saya gak punya keahlian ini. Saya sama sekali gak bisa kayak nilai hashtag karyanya tuh kayak dapet 6 gitu loh. Terus dia bilang, enggak. Yang penting lu maju aja jalan aja dulu. Bawa barang kayak gini. Nanti mereka juga akan minta barang lu gitu. Dibanding dengan mereka yang minta tolong lu. Jadi akhirnya saya jalan duluan. Waktu di NG saya 2018. Ya udah semenjak itu saya mencoba mendatangi setiap event yang saya bisa. Kayak tadi kan ada orang-orang yang bamba nyeletuk. Wah kalau perbagi cosplay untungnya apa ya gitu. Kalau saya hanya ngejar untung, saya gak ngelakuin ini mas gitu. Jadi kayak dari awal saya lihat ini bukan karena untung rugi. Kalau saya perhitungan. Setiap kali saya repair saya bisa nagih. Tapi ngapain. Buat saya value yang saya pegang adalah ada orang. Cosplayer. Berusaha untuk menyalurkan hobi gitu kan. Ya terus saya bantu supaya mereka bisa. Setiap apa. Menyelesaikan hari dengan tenang gitu. Bisa cosplay. Yo suruh. Kalau saya ambil untung rugi ngapain. Kalaupun saya akan ada masalah uang pasti tadi. Sponsorsif aja. Sponsorsif endorsement. Untuk saya sendiri ini bukan yang pertama juga di Indonesia. Ada mas Ayyare. Kalau mau cari Instagram Ayyare Sarif. Dia yang pertama kali. Saya di bulan Indonesia tahun lalu dia ikut. Tahun ini pun dia ikut hari pertama. Terus kalau yang nanya saya sih ada pengen kaya saya. Cuman saya selalu bilang. Jangan ikutin saya. Karena saya juga mengikuti yang di luar gitu. Jadi mendingan. Apa ya value yang kita. Nilai kita pegang bareng-bareng nih. Kita nolong orang. Kita jadi patokan. Karena istilahnya gini. Saya memang bawa gini seakan-akan harus bawa segembang. Enggak. Datang aja ke event. Bawa papan. Bawa lem super sama lem kuning. Bisa nolong orang kan. Orang yang tadi bawa penitir ya. Itu kayak sekotak doang. Dan mungkin modalnya gak nyampe 50 ribu. Udah bisa nolong orang. Udah bisa bikin orang yang sedih jadi seneng. Pahala. Kayak gitunya sih. Dukanya dulu aja ya. Kalo dukanya sih. Ini kan kegiatan capek ya. Maksudnya. Karena ini gak ada jadwanya. Tanda kutip. Kadang-kadang tuh saya seharian. Mungkin cuma apa. Istirahnya sebentar gitu. Dan saya kebanyakan lari. Kebanyakan emang. Berdiri terus. Jalan terus. Jadi pasti capek banget. Tapi. Disilahnya jadi sehat gitu. Jadi sehat. Terus. Kadang-kadang emang. Tapi jarang banget gitu. Kadang-kadang ada. Post player yang. Begitu ditolong. Terus kayak ngomong apa-apa gitu. Iya. Udah gitu. Tolong udah. Cuma yuk doang gitu ya. Iya. Ya bukan saya gak nyari pamri atau apa ya. Tapi ya. Iya. Ya udah lah. Tapi sesama manusia lah. Saya harus tau sama tau. Cuma ya udah lah. Oke. Tapi kalo dibalik kedugaan tadi sih. Cuman saya sukanya lebih banyak ya. Maksudnya kayak. Ketemu temen-temen baru. Orang-orang baru. Terus kayak. Ngelakuin hal-hal yang belum boleh lakuin. Ketempat-tempat baru juga. Kadang-kadang gitu kan. Terus kayak. Apa ya. Seru sih. Maksudnya. Kalo. Kayak sekarang ini kan. Satu minggu. Saya. Kan iji saya. Dua kali. Dan seharian gitu. Kalo kita bicara secara pragmatis. Wah. Satu minggu berlalu begitu saja. Saya gak sempet istirahat. Ngapain main game gitu kan. Tapi. Gaknya sama gitu. Begitu Senin tiba di kantor juga. Kayak puas gitu. Oh iya ketemu minggu gue. Ada isinya gitu. Jadi kalo menurut saya sih. Sukanya lebih banyak dibanding dukanya. Menyenangkan ketemu orang-orang baru. Ketemu kenalan-kenalan baru. Dapat pengalaman baru. Belajar banyak-banyak hal baru. Dan menurut saya itu lebih penting daripada. Ngurusin yang duka-duka yang tadi. Kayaknya ini lebih kerasa lah gitu. Jadi untuk kontak Daerat Cosplay. Bisa di cek di sini. Daerat.cosplay untuk Instagram. Facebooknya hampir sama. Ini ada dua nih. Di sini sama di sini. Jadi Daerat Cosplay itu ada tiga di Instagram. Facebook sama Twitter. Twitter gak terlalu aktif. Facebook sama Instagram lumayan aktif. Kalo Facebook copy paste dari Instagram sih. Jadi kalo mau kontak Mang Darkos. Langsung aja kesini. DM di Daerat Cosplay. Nanti bakal nyala di jam saya. Desa-saya supaya geter. Jadi kalo lagi di event. Gerak. Berarti ada yang minta tolong gitu. Saya biasanya gitu potokannya. Jadi. Gila temen-temen ada yang kesulitan. Atau punya temen yang cosplay yang kesulitan di event. Kebetulan saya bilang saya akan dateng. Kontak saya aja. Gitu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.